Hari Buru Pada kesempatan ini merupakan waktu yang tepat untuk menghargai perjuangan para buru dalam mencapai hak yang lebih baik serta mengenang para buru yang telah berkorban dalam perjuangan mereka Sejarah Hari Buru May Day atau yang sering disebut sebagai Hari Buru diperingati setiap tanggal 1 Mei sebagai hari yang menghormati perjuangan dan kontribusi pekerja dalam memperoleh hak mereka di lingkungan kerja Asal usulnya dapat ditelusuri kembali ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 ketika kelompok pekerja mulai menuntut waktu kerja yang lebih singkat, gaji yang lebih baik, dan kondisi kerja yang lebih aman Pada tanggal 1 Mei 1886 terjadi demonstrasi yang melibatkan ribuan pekerja di Cicago, Amerika Serikat yang menuntut hak-hak mereka di tempat kerja Namun demonstrasi tersebut berakhir dengan kekerasan dan beberapa kematian menyebabkan 4 aktivis buru di penjara dan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan melakukan tindakan terorisme Peristiwa ini memicu gerakan buru internasional untuk memperingati perjuangan para pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka di lingkungan kerja Pada tahun 1889, Kongres Buru Internasional di Paris, Perancis, menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buru Internasional atau May Day Sejak itu, peringatan May Day menjadi momen penting bagi para pekerja di seluruh dunia untuk menyuarakan hak-hak mereka, termasuk di Indonesia Namun peringatan May Day di Indonesia mengalami perubahan setelah peristiwa gerakan 30 SPKI pada tahun 1965 Di mana pemerintah Orde Baru melarang kegiatan buru yang dianggap sebagai ancaman terhadap kaum nasional Di mana pemerintah Orde Baru melarang kegiatan buru yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Sejak itu, peringatan May Day digantikan dengan Hari Buru Nasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei di Indonesia Sejarah Hari Buru di Indonesia Dikutip dari Kementerian Ketenaga Kerjaan RI, pada tahun 1916, terjadi pemberontakan spontan yang besar di Jambi Menyebabkan kepanikan di kalangan penjajah kolonial dengan penempatan polisi dan tentara kolonial secara besar-besaran Peristiwa ini mendorong rakyat Indonesia untuk meningkatkan perjuangan mereka Dimulai dari tuntutan pengurangan pajak, peningkatan upah, dan perbaikan kondisi hidup lainnya Hingga tuntutan hak-hak demokratis sebagai bagian dari perjuangan untuk meraih kemerdekaan Menyadari hal ini, pemerintah kolonial mencoba untuk meredam gerakan politik dengan mendirikan Dewan Rakyat Pada tahun 1917, yang anggotanya diangkat oleh pemerintah kolonial Namun, rakyat Indonesia menolak keberadaan Dewan Rakyat ini karena dianggap tidak mewakili kepentingan mereka Selanjutnya, berbagai organisasi seperti Serikat Islam, Uni Hindia, Insulinde, Pasundan, dan perkumpulan sosial demokratis India Membentuk konsentrasi radikal pada tahun 1918 sebagai bentuk perlawanan lanjutan di arena politik Gabungan Serikat-Serikat Buruh ini kemudian melancarkan mogok total pada tanggal 1 Mei 1918 Inilah saat pertama kalinya peringatan Hari Buruh diperingati oleh rakyat India Belanda atau Indonesia Menandai awal dari peringatan Hari Buruh di Asia selama hampir setiap tahun mulai dari tahun 1927 Hingga periode kemerdekaan peringatan Hari Buruh sulit untuk dilakukan Hal ini disebabkan oleh kebijakan kolonial yang menindas semua organisasi politik Serta kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menangkap semua aktivis gerakan pekerja atau buruh Serta kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menangkap semua aktivis gerakan pekerja atau buruh Pada tahun 1946, peringatan Hari Pekerja atau Buruh kembali diadakan oleh masyarakat Indonesia Menjadi momen pertama bagi pekerja atau buruh dan rakyat Indonesia Untuk merayakan dalam suasana kemerdekaan yang sepenuhnya didukung dan diselenggarakan oleh pemerintah Pada tanggal 1 Mei 1948, antara 200 hingga 300 ribu pekerja atau buruh, petani, dan warga lainnya berkumpul di alun-alun kota Yogyakarta Untuk mandiri rapat besar Wakil Presiden dan Jenderal Sudirman turut hadir dalam acara tersebut Yang juga menjadi kesempatan untuk melakukan upacara peletakan batu pertama Tugu Pahlawan Hari Pekerja atau Buruh pada tahun tersebut juga dirayakan di berbagai kota di wilayah Republik Tanggal 1 Mei 1948, menjadi penting dalam sejarah perjuangan pekerja atau buruh Karena pemerintahan Soekarno melalui Undang-Undang Kerja No. 12 tahun 1948 Menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Pekerja atau Buruh Resmi, Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang tersebut Menyatakan bahwa pada hari tersebut, buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja Mengakui bahwa 1 Mei adalah kemenangan bagi kaum buruh Selama masa pemerintahan Soekarno, peringatan 1 Mei terus diadakan oleh pekerja atau buruh di Indonesia Namun selama masa pemerintahan Orde Baru, peringatan May Day dianggap subversif Karena dikaitkan dengan ideologi komunis Sejak saat itu, 1 Mei bukan lagi hari libur Untuk memperingati peran pekerja atau buruh dalam masyarakat dan ekonomi Tetapi hari itu dihubungkan dengan gerakan komunis Yang dilarang setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 Meskipun demikian, peringatan 1 Mei tetap dirayakan oleh pekerja atau buruh di Indonesia Meskipun tidak sebagai hari libur Perayaan ini melibatkan demonstrasi di berbagai kota Kekhawatiran akan potensi kerusuhan dari aksi masa pada 1 Mei Tidak pernah terbukti hingga tahun 2009 Ketika peringatan May Day di Indonesia berjalan damai Di Indonesia, peringatan May Day diikuti oleh mayoritas pekerja atau buruh Dengan berbagai aksi demonstrasi Seperti Long March, Theatrical, dan lain-lain Permasalahan dalam bidang ketenaga kerjaan Terutama penolakan terhadap praktik outsourcing Menjadi topik utama yang dibahas dalam perayaan May Day tahun 2009 Latar Belakang Hari Buruh Hari buruh sedunia atau yang sering disebut sebagai May Day Diberikati setiap tahun pada 1 Mei di seluruh dunia May Day memiliki latar belakang sejarah yang panjang Dimulai pada tanggal 1 Mei 1886 Ketika Federasi Organisasi Dagang dan Serikat Buruh atau VOTLU Menyatakan bahwa jam kerja maksimum bagi buruh Harus dibatasi menjadi 8 jam sehari Keputusan ini diambil karena tingginya tingkat kematian buruh Baik pria maupun wanita Serta anak-anak yang bekerja rata-rata 10-16 jam Sehari akibat kondisi kerja yang buruk dan panjang Pada tahun berikutnya Next of Labor, organisasi buruh terbesar di Amerika Serikat Mendukung pernyataan VOTLU itu Mereka menggerakkan para buruh untuk melakukan mogok kerja Dan demonstrasi Pada 1 Mei 1886 Dari 300 ribu pekerja Dari 13 ribu perusahaan di seluruh negara Turun ke jalan untuk menuntut hak-hak mereka Aksi mogok kerja tersebut berlangsung secara damai pada awalnya Namun situasinya berubah pada 3 Mei 1886 Ketika aparat kepolisian Chicago Terlibat dalam bentrokan dengan para buruh Di Maccomic Rapperworks Yang mengakibatkan 4 buruh tewas Keesokan harinya demonstrasi kembali diadakan di High Market Terutama untuk mengancam kekerasan Yang menyebabkan kematian dan luka-luka Di antara para pekerja Orasi berapi-api yang disampaikan oleh August Pace Menjadi hening ketika sekelompok petugas datang Untuk membubarkan kerumunan Namun situasi berubah ketika Seseorang yang tidak dikenal melemparkan bom Ke arah polisi Insiden tersebut memicu kekacauan Menyebabkan sedikitnya 7 petugas polisi Dan 8 warga sipil tewas Pada bulan Agustus 1886 8 individu yang dianggap sebagai anarkis Diadili dalam persidangan Yang mencengangkan dan kontroversial Meskipun tidak ada bukti yang kuat Mengaitkan mereka dengan pengeboman Para juri dituduh memiliki hubungan Dengan kepentingan besar bisnis 7 dari mereka yang dinyatakan Bersalah dihukum mati Sementara 1 orang lainnya Difonis hukuman penjara 15 tahun 4 terbidana mati diksekusi 1 orang memilih bunuh diri Dan 3 tersisa mendapatkan pengampunan 6 tahun kemudian Beberapa tahun setelah kerusuhan Highmarket dan persidangan yang Menggemparkan koalisi partai sosialis Dan buru yang baru terbentuk di Eropa Menyuarakan perlunya demonstrasi Sebagai penghormatan kepada Martyr Highmarket Pada tahun 1890 Lebih dari 300 ribu orang turun ke jalan Dalam demonstrasi hari buru di London Sejarah peringatan hari buru pada tanggal 1 Mei Akhirnya diadopsi oleh banyak pemerintah Di seluruh dunia Tidak hanya memiliki kenyandungan sosialis Atau komunis Saat ini hari buru sering menjadi Hari libur resmi Di setidaknya 66 negara Dirayakan secara tidak resmi Di negara-negara lainnya Tujuan adanya hari buru Hari buru internasional merupakan Kesempatan untuk memberikan penghormatan Dan pengakuan terhadap peran pekerja Dalam pembangunan infrastruktur Dan penyediaan layanan penting bagi masyarakat Hari buru internasional juga merupakan momen Untuk mengenang perjuangan dan gerakan pekerja Dalam memperoleh hak-hak mereka Serta memperbaiki kondisi kerja Saat ini ketimbangan sosial Masih terjadi di antara pekerja Di berbagai sektor industri dan negara Hari buru internasional memberikan wadah Bagi para pekerja Untuk menyuarakan aspirasi mereka Dan mengkomunikasikannya kepada Para pembuat kebijakan dan politisi Dengan harapan menciptakan kemajuan Menuju keadilan sosial Demikian video kali ini Dan silahkan beri tanggapan kalian di kolom komentar Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa